Intro Ya masih dalam special report Pencari Jawara Jakarta Begitu kepada Pak Maskur Pak Maskur, jika Anda melihat dua kandidat ini Begitu dua pasangan kandidat ini Siapa yang menguasai soal ide dan konsep? Ya kalau Memang dalam konteks Membangun Gagasan, yang pertama-tama adalah Pada akhirnya memang Dengan berkali-kali debat, kita Bisa sangat membedakan Antara bahwa Membangun masyarakat Jakarta itu ada dua jalur Dalam hal ini Pertama adalah memang wilayahnya Geografinya, yang kedua adalah Manusianya Nah dari dua pasangan calon ini Kok ya bisa kita bisa membedakan itu Bahwa representasi dari pembangunan Daerah dalam hal ini Tata kelola kota dan seterusnya Memang itu lebih besar di pasangan calon nomor dua Dan pembangunan terhadap manusia Itu terjadi di pasangan calon nomor tiga Memang dua-duanya seharusnya Anu ya, secara ideal Itu masuk keduanya Tetapi dengan cara yang berdebat Itu pada akhirnya Porsinya Itu memang sangat kelihatan Antara pasangan calon dua nomor tiga Nah kalau kita turunkan Menjadi program-program Karena kan kalau kita Lihat Sesungguhnya pasangan calon itu Ketika dia diatur oleh KPU Itu ada aturannya Bahwa pertama Yang namanya visi-misi itu Memang mengawali dari persoalan Baru kemudian analisis Lalu program Lalu kalau tidak berhasil Jalan keluarnya seperti apa Lalu waktu yang dibutuhkan berapa Itu harus kita ukur Benar-benar harus kita lihat Jadi kalau kita mengajukan Ide pembangunan Jakarta Itu harus berdasarkan itu Masalahnya apa Analisisnya bagaimana Programnya apa Waktunya menyelesaikannya kapan Nah dalam konteks ini Ketika kita bisa melihat Memang posisi antara Petahana dan non-petahana Itu memang sangat kelihatan sekali Dan ketika kita Kejelasan terhadap program Itu Kalau masyarakat publik melihat Ya akhirnya Misalnya kayak OKOC DP 0% Tolak reklamasi Dan seterusnya Itu Istilah-istilahnya itu Memang lebih bisa dipahami Oleh Masyarakat pemilih Jakarta Secara konseptual Tetapi Catatannya adalah Apa namanya Yang tadi Dari A sampai Z Untuk menjelaskannya Itu memang kurang Nah di pasangan calon nomor 2 Memang karena pengalamannya Melakukan pemerintahan Ya akhirnya Dalam hal ini Itu bisa Bisa menjelaskan Lotak misalnya Birokrasi dan lain-lainnya Tapi dari gagasan ide Sebagai koreksi Dan solusi Itu memang Agak kurang Jadi memang ini kelihatan Dan akhirnya Kalau menurut saya memang Pemilih Jakarta itu Memilih berdasarkan Kepentingannya Ya Berdasarkan kepentingannya Karena kan kepentingan Masyarakat Jakarta kan beda-beda Mungkin kelasnya berbeda Tempat tinggalnya berbeda Kebutuhannya berbeda Bagi-bagi orang-orang yang Kena banjir Tentu memilih orang Yang akan menyelesaikan banjir Kira-kira kan begitu Bagi orang yang punya Ekonomi yang rendah Bisnis Pasti akan memilih Berdasarkan bisnisnya Jadi tidak semuanya juga Menjadi pertimbangan Nah ketika dia Pilihannya pribadi Berdasarkan kepentingannya Sendiri-sendiri Menurut saya Kita lihat Nanti di tanggal 19 Siapa yang Akan unggul Menang Dan ya Kalau kita lihat sekarang Kan sesungguhnya Masih 50-50 ini kan Jadi menurut saya Ini waktu yang sangat Apa namanya Singkat Untuk pasangan calon itu Kembali mendekati pemilik Dan kuncinya adalah Menggerakkan Golongan putih Untuk datang ke TKS Baik oke Pak Mas Kuro ada beberapa Komunitas yang datang Seperti komunitas nelayan Yang memang Itu pertanyaan dari Hati Nurani Rakyat sendiri Bertanya kepada Para calon Gubernur mereka Begitu Berulang kali Ani Sandi ini Mengutarakan program Ketika menjawab Program Oke OC program Itu merupakan jawaban Yang memang Nyata Tenang saja Kepada rakyat Begitu Pada umumnya Menjawab Kita sudah ada program Yang siap Untuk melayani Anda Apakah Anda juga Melihatnya seperti itu Iya jadi Memang kan sesungguhnya Pak Anies Apalagi Pak Sandiaga Uno Kalau Pak Sandiaga Uno Kan sesungguhnya Sudah hampir sekitar 20 bulan Datang ke tempat-tempat Persoalan gitu ya Nah Pengalaman Pasangan calon dua Turun langsung ke Masyarakat-masyarakat Dan mendengar langsung Itu sesungguhnya sudah ada catatannya Dan ketika mereka ditanya Di debat publik Itu sesungguhnya Ya itu pertanyaan Yang terjadi di daerah Dan saya pikir KPU dalam memberikan Format pertanyaan Dan tentu kan Sebenarnya pertanyaan itu kan Tidak Apa namanya Tidak langsung Dia sebenarnya cerminan Dari masyarakat di Jakarta Empat pertanyaan itu Yang mewakili masing-masing Dan kemudian Dijawab oleh pasangan calon Baik itu dua dan tiga Sesungguhnya adalah Real masyarakat di Jakarta Dan KPU tidak mau bertaruh itu KPU itu bukan masyarakat Nah tetapi dari jawabannya Sekali lagi memang Sangat kelihatan Konkret gitu ya Dan penjelasannya jelas Nah disini Saya setuju dengan Mbak Popi Memang Pasangan calon dua Itu Menyediakan gambar Menyediakan gambar Dan pasangan calon tiga Itu Dalam hal ini Kira-kira tidak memakai alat peraga Tapi penyampaiannya Itu memang clear Jadi pasangan calon tiga Itu penyampaiannya clear Pasangan calon dua Itu menyampaikan alat peraga Disini yang sesungguhnya Memang nilainya bisa sama Tetapi kalau kita lihat Pertanyaan itu kan Sebenarnya Sudah bersifat Apa namanya Negatif bagi petahana Yang namanya bertanya kan Kalau tingkat Penyampaiannya adalah Tingkat kepuasan Itu kepetahana Tapi kalau pertanyaannya adalah Mempertanyakan Itu memang ke pasangan calon tiga Ya kita lihat saja tadi malam Kelihatan sekali bagaimana Pasangan calon dua dan tiga itu Cara jawab menyelesaikan Pertanyaan langsung dari Warga Oke Pak Maskur Mbak Popi Kita akan bergabung Terlebih dahulu Kita akan ke pengadilan negeri Jakarta Untuk memantau Sidang lanjutan Megakorupsi Proyek KTP elektronik Yang saat ini Tengah berlangsung di gedung Tipikor Jakarta Dan untuk mengetahui Siapa saja yang memberikan kesaksian Pada pagi hari ini Kita bergabung dengan Wahyu Ritongaya Wahyu siapa saja yang dijadwalkan Akan memberikan kesaksian pada hari ini Ya baik Terima kasih Lofi dan juga saudara Bahwa hari ini Pengadilan Tipikor Jakarta Kembali menggelar sidang Perkara kasus Dugaan Megakorupsi Kartu Tanda Produk Elektronik Yang ke delapan Dimana pihak dari Jaksa Peruntut Umum Yang berasal dari KPK Merencarakan Dan menghadirkan Sepuluh orang saksi Yang dianggap penting Dan Keterangan mereka Merupakan menjadi Kunci Ataupun Fakta Ataupun membutuhkan Fakta persidangan baru Yang akan nantinya Membongkar Apa saja Rentetan Dari kasus Korupsi Kartu Tanda Produk Elektronik Dimana Sepuluh diantaranya Yaitu Dr. Ing. Mohamad Sukrisno Mardianto Arief Sartono Salius Matram Sakti Negara Saiful Akbar Muhammad Wahyu Hidayat Beni Kamil Pringo Hadi Cahyono Dwi Dharma Priyastya Gembong Satrio Wibowanto Dan Tri Sampurno Kesepuluh saksi tersebut Itu merupakan Berasal dari BPPT Atau Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Dan juga Sebagian berasal dari Dirjen Duk Capil Kementerian Dalam Negeri Sekaligus juga Ada dua orang Ahli Berasal dari Kampus ITB Bandung Dan Kesepuluh ini Digali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Untuk menanyakan tentang Masalah pengadaan Dan juga teknis Dari spesifikasi Kartu Tanda Produk Elektronik tersebut Dimana nilai pengadaan Ataupun nilai barang Yang dijanjikan Atau yang telah disepakati Oleh pihak perusahaan Dengan pihak Dirjen Duk Capil Itu tidak sesuai Dimana dengan harga Spesifikasi Dengan harga yang tertera Di dalam Nota Pengadaan Itu sama sekali Tidak sesuai Dan lebih banyak Hasilnya itu Tidak sesuai Dengan yang seperti yang diharapkan Oleh perencanaan Yang sudah dibahas Di Komisi 2 Dan juga di Badan Anggaran Selain itu Dari pihak Majelis Hakim Juga menggali beberapa pertanyaan Tentang kesepakatan Antara pihak dari Terdakwa Yaitu Irman dan juga Sugiharto Dimana Apakah ada Kesepakatan Dibalik masalah Kesepakatan dari pengadaan Dan juga Spesifikasi barang Maksud kami Yang telah disepakati oleh Kedua Terdakwa Dengan pihak perusahaan Begitu Lofi Wahyu dari 10 saksi Yang dijadwalkan Akan hadir Siapa saksi saja Yang memang sudah Diajukan ke Majelis Hakim Wahyu Ya baik Lofi Sidang Sidang kasus EKTP ini Baru saja dimulai Sekitar 5 menit yang lalu Dan saya baru saja Keluar dari ruang persidangan Dan untuk Di Termin 1 ini Saya belum dapat Menginformasikan Siapa saja Yang dimulai Ataupun ditanyakan Oleh pihak Majelis Hakim Dan juga Jaksa Peruntur Umum Begitu Lofi Baik Terima kasih Wahyu Ritonga Melaporkan langsung Dari pengadilan Tipikor Jakarta Selamat bertugas Kembali Wahyu Baik Spesial Report Masih akan kembali Usai Jada berikut ini Terima kasih